Intro Beli mobil second datang langsung ke showroom Tapi sebelum masuk pembahasan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Seperti halnya jual beli barang pada umumnya Transaksi online kini dilaporkan juga marak dilakukan para pembeli mobil Dengan cara ini Calon pembeli tidak perlu lagi datang ke showroom Sepanjang merasa tidak perlu lagi melakukan test drive Calon pembeli dapat memesan langsung mobil yang diinginkannya ke dealer Nantinya mobil bisa langsung diantar ke rumah Namun cara yang sama dianggap tidak bisa dilakukan saat membeli mobil bekas Sebab tidak seperti mobil baru Kondisi mobil bekas tidak dijamin akan seutuhnya baik Kondisi inilah yang sebaiknya dicek langsung oleh calon pembeli Manajer senior bursa mobil bekas WTC Mencontohkan dalam kondisi tahun Warna dan jenis yang sama Dua mobil bekas bisa berbeda harga jika terdapat perbedaan jarak tempuh Mobil yang angka jarak tempuhnya kecil relatif lebih dihargai lebih mahal Kalau semua kondisinya sudah sama Begitu diteliti salah satu mobil ternyata bekas banjir berkurang lagi harganya Jadi calon pembeli memang harus datang ke showroom atas dasar itu Keberadaan bursa mobil bekas tidak akan pernah tergerus oleh sistem online Setidaknya dalam 3 hingga 5 tahun ke depan di Jakarta sendiri Bursa mobil bekas dapat dijumpai di WTC Mangga II dan Kemayoran, Jakarta Pusat Bursa mobil bekas merupakan sebuah tempat di mana terdapat banyak pengusaha mobil bekas Yang membuka showroom di satu lokasi Kedepannya kalau untuk mobil baru Pihak showroom siap-siap kecilkan tempat Tapi untuk mobil second, 3-5 tahun ke depan masih selamat Walaupun online bertebaran di mana-mana Sekian informasi tentang Keuntungan beli mobil second datang langsung ke showroom Semoga bermanfaat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!